Bersambung Masih di WIB Wakti Indonesia Bersambung Kita masih membahas tadi Tema kita adalah lebih Ya saya ingin mengingatkan lagi ya Mungkin tadi agak rancu anda ketika Mungkin Mungkin kayak tadi anda agak ragu ya Kayak tadi itu Bukan kaya dong Ini jakun saya dua udah ketelendu Tinggal satu Ini saya lanjutkan Kalau saya tanya ke anda Orang lebay itu bisa dilihat dari apa sih Kalau dari pakaian pak Menurut anda Dari pakaian Nah kita sudah mengumpulkan nih Tim kita sudah mengumpulkan ini ada beberapa foto-foto Dan kita akan lihat sama-sama ya Ini apakah pakaiannya termasuk lebay atau enggak Coba kita lihat sama-sama Menurut Pepi dari pakaian ini lebay Nih Kalau saya bilang Ini jangan lebay Kenapa pak Ini pakaian gak ada orangnya Belakangnya Yang putih pak Yang putih pak Menurut saya gini Anda pernah mendengar cerita mitos-mitos Yunani Ada orang Sentor Badannya Sentor Manusia Tapi badannya Kuda Eh ekornya Monyet Pernah gak? Nah cuman taunya kepala manusia badannya kuda Gak pernah denger ada ekornya monyet Makanya kalau pernah denger berarti anda itu lebay Karena gak ada itu Eh mungkin ini yang kebutuhan sebuah festival mungkin ya Mungkin Ini mungkin dia ikut sepeda hias Oh yang dihias dia Kalau sepedanya Jadi tadi itu Kita udah lihat ya Contoh-contohnya Kalau orang yang pakaiannya seperti itu Berarti udah bisa ditebak Berarti orangnya lebay 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 Kalau sejauh ini sih Kita kayaknya orang-orang disini Masih aman-aman aja Nah Ini selain-selain dari pakaian nih Kira-kira lebay bisa dilihat dari apa lagi Saya Ah silahkan Saya kan suka nambah-nambah informasi gitu Jadi kalau lagi santai Suka baca koran di rooftop apartemen saya Di rooftop lagi di rooftop Di ruyakan lu Masa rooftop apartemen ada jemuran Lagian mau baca-baca Di rooftop Kenapa gak di kamarnya aja Kalau emang beneran dia punya Kan kalau lagi betek Korannya jadi layangan kita main Dia menggunakan rooftop Nah kadang tuh di koran tuh Suka banyak yang lebay-lebay Misalnya Misalnya pernah saya baca koran Kan segini biasanya koran ya Bacanya kesini Gimana Itu yang lebay kamu Orang korannya disini Kamu bacanya disini Yang lebaynya disini Maksudnya apanya beritanya Maksudnya kalau kamu gini Bacanya kesini kan Kamu bisa geser ini kesini Agak repot ya Iya kan Judulnya Oh artikel-artikel Judul-artikel di koran Memang banyak yang lebay Ini harus hati-hati juga Kadang-kadang Judul itu bisa menipu Nah kita sudah kumpulkan nih Coba kita lihat Ada dong Mau Mau belajar Kelompok Dipepet dua rampok Dikejar Ditabrak Ambruk Si rampok Dikeroyok Bonyok bok Bonyok bok Bapak misal Ini Bapak bisa gak nyingkat ini Jadi satu kalimat pendek Tapi sudah mencakup semuanya Dan bikin kita Ingin tahu Ingin tahu gitu Bapak jangan ngomong aja Kasih contoh Ya boleh lah Mbak Rampok gak bisa bikin PR Dikebukin Kalau judulnya seperti itu Kira-kira anda pengen baca gak? Ya pengen Tapi Rampok gak bisa baca Eh gak bisa bikin PR Dikebukin Kira-kira pengen membaca gak Kalau judulnya Pasti pengen Tapi kan beritanya Kondisinya gak seperti itu Nih Rampok Ini ada rampok Ini ada orang Gara-gara rampok Dia mau belajar Kelompok bikin PR Gak bisa Karena dirampok Eh rampoknya Dikebukin akhirnya Sama ujungnya Jadi Rampok Mau bikin PR gak bisa Dikebukin Ini kalau Kalau di koran itu kan Banyak beritanya Yang rumit-rumit Nah tapi kalau sekarang Bintang tamu kita punya masalah Yang rumit Soal temennya Yang lebay katanya Langsung aja kita undangin lah dia Sahira Anjani Saya dimana kabarnya Masih suka bolak-balik di The East gak Hah Masih Masih bolak-balik gimana nih Masih bolak-balik kan kerjanya disana ceritanya Nih Nih Saya sibuk syuting Pak Sahira Kalau saya boleh tahu Boleh sih Apa Boleh tahu apa Boleh Bapak pengen tahu apa Mau tahu apa Kalau saya boleh tahu Boleh Boleh Nggak udah Ya mau tahu apa Pak Wah itu kan rahasia saya Kalau Bapak boleh tahu Kalau Sahira boleh duduk silahkan Oh iya silahkan Duduk-duduk Tunggu tangan dong Pak Sahira Karena dia mau menceritakan Problematikanya katanya Silahkan boleh di-share loh Apa Kamu punya masalah memang Ada yang ingin ditanyakan Oh ini langsung curhat boleh ya Boleh Boleh Ya jadi gini loh Ca Lontong sama Mbak Fitrop Jadi Aku kan punya teman Teman aku itu Kalau cerita gitu Suka dilebih-lebihin Lebai ya Iya suka lebai gitu Jadi misalnya kan Kalau misalnya Ceritanya sebenarnya Biasa aja gitu Tapi dia suka ketawa Kelebihan gitu kan Atau Ngomongnya misalnya Cerita sedih Tapi yang sampai Nangis-nangis gitu Atau kan yang ngomongnya Dilebih-lebihin banget lah gitu Nah itu tuh Ganggu ya lama-lama ya Itu gimana ya Cara ngadepin Orang lebay Jadi cara menghadapi orang lebay Lebay gitu Kamu bisa lebay Bahasa-bahasa alay gitu bisa Nggak bisa Nggak bisa Nah ini Fitrop bisa Ini saya ajarin Menghadapi orang lebay Ini nggak bisa di praktek Fitrop ini terkenal Pinter banget dengan Gaya-gaya bahasa alay kan Nah ini cara menghadapi orang Lebay Jadi kamu cara menghadapi orang Nah Lebay Eh Pak Ibir Kan yang ngadepin ceritanya siapa Iya Pak kamu ngomong Eh Sahira Pak Ibir Gila Abang Gila pernah ketemu Ya ampun ya Ini Cara menghadapi orang Lebay Menghadapi orang Lebay kan Nah iya Cara menghadapi orang Lebay Jadi Kamu cara menghadapi orang Lebay Kayak tadi Jadi maksudnya Kita yang lebay Ngadepin orang Hah Maksud kamu gimana Maksud kamu nggak seperti itu kan Enggak bukan Cak maksudnya itu Maksudnya itu Cara ngadepin orang yang lebay Bukan kitanya Cara kita menghadapi orang Secara lebay Oh gitu Jadi ada orang lebay Bagaimana Aku pusing Cak Aku nggak ngulah Dengan indukmu ini Cak Aku capek dengan ini semua Gimana tuh kayak gini Udah kamu ngadepin aja Ini cara menghadapi orang lebay Tuh gini Coba kamu Jadi Cak Tuh maunya apa Aku terpusing Dengan ini semua Ini menghadapi orang lebay Kalau ini Membelakarnya orang lebay Coba kamu Ini menghadapi orang lebay Ini menghadapi orang lebay Sederhana Gak ada masalah yang rumit Sederhana Simple Cak Sumpah ya Sumpah ya Sumpah ya Cak bikin keselbet Dan kayak Aku tuh kayak butuh istirahat Karena semua Omongan Cak tuh kayak Out of your mind ya Eh lu gue B O Habis N apa O L N N O Masa dari dulu N mu Lu Woman ingat dong Lu gue O Biarin yang disini aja Lebay-lebay Biar pemirsa yang dirumah Boleh santai dulu Nanti kita seru-seruan lagi Di WIB Waktu Indonesia Baca Baca Dar Taranya Ajak ngobrol bareng Ajak ngobrol bareng Kamu tetangga dan kucing itu